Pihak kepolisian kembali melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, pembunuhan toti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di kediaman korban kawasan Subang, Jawa Barat pada selasa 24 Oktober 2023. Direktur Risersa Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, membenarkan bahwa pihaknya kembali melakukan olah TKP, kasus ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Olah TKP kali ini penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Emram Danu atau Danu. Di TKP, terlihat rumah korban yang dipasangi garis kuning polisi dan mobil inafis terparkir di garasi rumah. Sejumlah warga pun tampak penasaran dan memadati lokasi olah TKP. Para petugas terlihat sibuk mencari barang bukti di sekitar rumah. Sementara, di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom menggunakan metal detektor untuk mencari golok yang diduga digunakan untuk membunuh kedua korban. Pencarian golok itu dilakukan sampai ke kawasan kebun gacang di belakang dan samping rumah korban. Bahkan seorang personil polisi naik ke atap rumah dan mendokumentasikan sesuatu. Keluarga Tuti dan Amalia juga turut menyaksikan jalannya olah TKP. Mereka berharap kasus tersebut bisa cepat terungkap dan barang bukti bisa ditemukan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dewasnya Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di rumah mereka di Subang, Jawa Barat pada 2021 silam. Lima tersangka itu yakni Yosef suami Tuti, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak Mimin, dan Ramdanu alias Danu yang merupakan keponakan dari Tuti. Terima kasih telah menonton!